Mungkin bisa disampaikan kesan-kesan Ibu melihat Bapak kemarin debat seperti apa platformnya. Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama tentu sebagai seorang istri saya bangga ya. Kemudian Mas Ganjar juga, kita memang di keluarga itu ketika akan melatar sesuatu, kita pusing the limit dari sisi data kita harus menguasai. Kemudian materi-materinya juga seperti itu, visi-visi yang ada di Ganjar Ibu juga seperti apa. Dan kemarin Mas Ganjar bisa memaparkan dengan baik visi-visinya terkait dengan pertahanan dan hubungan luar negeri. Karena biar masyarakat paham apa yang akan dilakukan nanti ketika Mas Ganjar dan Pak Malkud itu diberi amanah. Itu biarkan tidak perlu masyarakat sudah paham ya visi-visi masing-masing paslon. Dan ini yang substantif. Substantif adalah bukan terkait dengan keseorang tapi bagaimana program kerja dari paslon. Jadi semuanya dalam debat kemarin nampaknya Pak Ganjar lebih mengatakan data-data yang akurat dibandingkan dengan apa yang disitu. Ya mungkin saya mungkin subjektif atau tidak tapi ketika memaparkan visi-visi awal itu dari tiga lininya semuanya dibaparkan dengan Mas Ganjar. Terkait dengan pertahanan bagaimana, kemudian nanti geopolitik seperti apa, hubungan luar negeri seperti apa, bagaimana bisa memanfaatkan anak-anak muda mereka bisa menjadi lebih besar terkait dengan ekonomi, kemudian terkait dengan seni budaya, ini adalah terobosan-terobosan yang menurut saya sangat enak patik. Karena kita kalau bicara tentang human security, itu bukan hanya berkaitan dengan militer, bukan hanya berkaitan dengan pertahanan keamanan negara, tetapi juga bagaimana agar seluruh masyarakat itu bisa teretaskan peniskinannya, kemudian mereka bisa berdaya, tidak ada lagi seperti human trafficking dan sebagainya. Itulah yang disebut negara yang benar-benar aman dan nyaman untuk ditinggalkan. Untuk dukungan mungkin kepada Pak Ganjar selama debat, itu seperti apa mungkin diberikan maka kami, Mas Akhirnya. Kalau saya mungkin lebih kepada doa ya, Mbak, ya. Jadi di rumah saya doa, ketika debat juga mungkin kadang, eh jangan terlalu tegang wajudnya. Enggak, saya bukan lagi tegang, tapi lagi berdoa. Kalau ada, Mas Ganjar itu bisa berdoa. Karena kalau kita tenang, kita percaya diri, itu sudah menjadi modal 50%. Kalau kita tidak tenang, kita tidak percaya diri, yang sebetulnya kita mampu, itu belum tentu bisa tereksplore dengan baik. Artinya sudah cukup kuas ya, Bu, dengan penampilan Pak Ganjar di debat kemarin? Ya, yang jelas saya bangga. Bangga bahwa Mas Ganjar bisa menjelaskan dengan baik visi-visinya, sehingga Mas Yana bisa paham. Karena tidak semua orang itu mau membaca visi-visi dengan detail ya. Tapi kalau disampaikan oleh pasolnya secara langsung, akan lebih... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.